Intro Kelunjakan harga beras di Kabupaten Renggaleg masih berlanjut. Pemerintah daerah terus gencarkan pasar murah. Selain dampak kemarau panjang dan kekeringan, menjaga harga beras di Renggaleg ini diduga akibat stok beras yang tidak merata. Bahkan kenaikan harga beras ini diketahui lebih tinggi dari daerah lain di Jawa Timur. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan atau Diskomidak Renggaleg untuk mengatasi layakan harga beras yang terus menerangkan naik ini. Tabak Renggaleg sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Bulot untuk menggelar operasi pasar. Tujuannya untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Rencananya, dari pangkap Renggaleg juga akan ada sekitar 1.000 paket sembahku murah yang akan digelontorkan untuk masyarakat. Lebih lanjut, Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan atau Diskomidak Renggaleg Saniran mengatakan, kenaikan harga beras di Renggaleg ini diduga akibat ketersediaan stok yang tidak merata. Namun, sesuai data yang ada, untuk seton beras di Trindaleg saat ini dipastikan masih aman dan mencukupi. Biasa kami segera koordinasi dengan Bulot untuk yang rutin dan juga komunikasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Pak Iwan, Kepala Dinas datang mengkomunikasikan. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan dilihat lagi nanti. Samping itu, pemerintah daerah sudah menganggarkan untuk pasar murah. Pasar murah selanjutnya seperti yang kemarin. Jadi masih ada tahap kedua lagi, nanti kita akan melakukan pasar murah. Insya Allah ada sekitar seribu paket. Untuk yang dapat juara beras lima kilo, terus gula satu kilo, terus minyak satu kilo, gula minyak satu liter, kemudian, apa lagi? Telur ya, satu kilo. Nanti akan tahap kedua kurang lebih seribu paket. Dan benar-benar di tahap ketiga juga ada. Itu harapannya. Pak, kenaikan harga beras ini disipapkan oleh apa sih, Pak? Stok yang kurang merata mungkin ya. Biasanya sama ketika di Trenggalek naik, Kulung Agung Gitar naik. Tapi ketika di kawasan lain naik. Tapi kan itu eksidental. Insya Allah nanti tidak begitu. Karena kan tidak koordinasi dengan vlog bahwa stok di Gama juga masih ada. Cuman kan harus penata dengan yang lain. Sandiran juga menambahkan, meski mengalami kenaikan, harga beras di Trenggalek juga masih beragam. Untuk harga beras medium di pasaran, sekitar Rp10.900 per kilogram. Sedangkan untuk harga beras premium bisa menyentuh wangga Rp13.000 per kilogramnya. Sementara itu, sesuai harga di pasaran, saat ini beras yang sebelumnya dijual dengan harga Rp9.000 per kilogram, saat ini sudah naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Selain itu, gampang yang sebelumnya dijual dengan harga Rp5.500 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp8.000 per kilogramnya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.